Beloncar ke TKP, siap, 86. Hari ini saat lantas Polres Bawar Kota telah memasang rambu portable dilarang parkir di tempat-tempat tertentu. Setelah beberapa jam rambu tersebut terpasang, kami pun mencoba untuk melakukan patroli di sepanjang jalan tersebut. Ada surat-suratnya gak? Di rumah. Di rumah. Ternyata terdapat banyak sekali sepeda motor yang parkir. Dan ternyata pemilik dari sepeda motor tersebut semuanya adalah pelajar. Sini-sini semua. Baris semuanya. Yang bawa motor, angkat tangan. Siapa aja? Surat-suratnya keluarin. Kenapa motornya? Nih. Gak ada SIM ya? Gak ada. KTP aja baru jadi, Bu. Bulan 4 ini. Ini untuk bulan 4 udah dua kadang luar seharusnya. Harus dibilang lagi. Tualang lagi? Itu SMK-nya. Kamu punya SIM gak? Dan rata-rata umur dari pelajar tersebut adalah 18 tahun. Nah seharusnya memang mereka sudah memiliki surat izin untuk mengemudi. Ada punya SIM gak? Gak ada yang punya SIM. Kalau gak punya SIM boleh bawa motor gak? Boleh. Nah kenapa kamu? Bawa motor-motor. Bawa motor-motor. Bawa motor. Itu kan pelanggar. Kamu dari, boleh dari SMA itu kamu harus belajar berdisiplin ya. Nanti terbiasa. Sampai besar nanti kalau udah belajar dari SMA disiplin ya, nanti ke depannya kamu akan berdisiplin. Nah kalau kayak gini kan gimana? Kedepannya juga nanti kamu akan melanggar-melanggar lagi. Nah tetap lagi mau tamat SMA ya. Nah disitu kita baru pasang dilarang parkir. Kamu lihat gak disana? Ya. Nah itu dilarang parkir. Ya hukuman ini kami berikan agar mereka jerah. Dan mereka tidak akan mengulangi di lain waktu. Garangan ya, hitungin. Ayo. Hitung yang keras. Satu. Satu. Dua. Dekat. Empat. Lima. Enak. Pulang-ulang nih. Tidak. Ah. Kalian akalnya kompak. Masa hitungnya gak kompak? Tidak kompak. Tidak kompak. Tidak kompak. Tidak kompak. Dan di depannya lagi, saya melihat ada sebuah mobil. Yang awalnya saya kira tidak ada pemiliknya. Siang Pak, mau menanggung perjalanannya ya? Iya Pak, tiduran Pak. Pak, sepanjang jalan ini. Jadi ngantuk Pak, makannya agak ini lah. Siang. Ini kok kemana ini? Tantor Pak. Jika ingin beristirahat, sebaiknya beristirahat di tempat yang semestinya. Ya bisa di pom bensin atau tempat parkir yang telah disediakan. Jangan di pinggir jalan seperti ini, karena memang sangat membahayakan bagi diri Anda dan pengendara yang lain. Bisa dilihat suruh sini Pak ya? Bapaknya bisa turun sebentar ya Pak ya? Saya menemukan kejanggalan dari kelengkapan surat-surat kendaraan tersebut. Di sini kok masih sampai 27 Agustus ya? Lagi mau diperpanjang. Kenapa? Lagi mau diperpanjang. Lagi mau diperpanjang? Itu ya S&K ya? Pajak Pak. Oh udah dapet pelatnya tadi Pak? Ya? Udah dapet pelatnya? Ya. Ini kan biro jasnya di sana. Di Tantor. Di STNK tersebut tertulis bahwa kendaraan tersebut sudah mati pajak sejak Agustus 2017 lalu. Namun pada pelat nomor ini tertera bahwa masa berlakunya masih sampai bulan Agustus tahun 2022 mendatang. Ya Pak, ini kan boleh menepi ibu. Kenapa? Menepi ibu, ya. Kayaknya udah ngangat banget. Ya tapi kan bisa masuk ke situ parkir daripada di pinggir jalan ini Pak. Bahaya. Udah lama Pak tadi ketidurannya di sini? Ayo ibu, jangan membangunin ibu. Di ambil kemana Pak ya? Pengambil ke jasa tanggal 20. Dari tengah. Kalau mau ke jasa tanggal 20. Oh, di Tantor Bogor ya? Kasih ya Pak. Siti-hati ya Pak. Akhirnya kami pun memberikan tindakan berupa penilangan terhadap pengendara ini. Pada saat kami melewati lampu merah, kami pun melihat pengendara sepeda motor dan yang diboncengnya tidak menggunakan helm. Ini siapanya? Hade. Hade mana? Hade saya. Beneran? Beneran. Simnya ada nggak? Di rumah. Ada nggak? Ada. Beneran. Masih udah 20 Pak. Ya 20 belum tentu punya sim. Kok nggak dipakai helm? Lupa, buru-buru dan pulangan. Nah, masa tiap hari? Tiap harinya pulang. Nggak tiap hari sih, baru kali ini. Nggak tahu, rumahnya. Rumahnya nggak tahu. Gue nggak tahu. Ayo binjem KTP-nya dong. Awalnya pengendara ini mengatakan bahwa yang dibonceng ini adalah adiknya. Kakak, kakak apa nih? Kakak-kakak-an. Kakak-kakak-an, Bu. Ini memantang ke rumahnya beneran? Apa kemana? Oh rumah. Rumah siapa? Rumah saya. Rumah siapa jadi? Rumah saya. Lah, rumah kamu mau sama dia. Dan ternyata yang dibonceng memang bukan adiknya. Ini saya mau tanya, ini sebenarnya kamu dari rumahnya dia. Terus jemput mau antar ke rumahmu. Oh, sebenarnya main doang? Ya, kalau main kan dia suruh ganti baju, terus pakai helm. Ini pasti pacarnya kan? Iya, Bu. Nah, iya. Kan sayang kan sama pacarnya, ya pakai helm dong. Biar dia juga nggak hanya kamu doang. Kalau misalnya amet-amet nih. Iya, betul. Kakak, nggak hanya kamu doang yang selamat. Makanya dipakai helm. Melihat dari umurnya, ya memang pengendara ini seharusnya sudah memiliki surat izin untuk mengemudi. Dari kemarin bikin jari-jari, Bu. Berarti belum ada di rumah, kan? Kurang tahu. Nah, gimana? Kamu tinggal di rumah nggak sih, ya, Pak? Tinggal di rumah, ya, Bu. Nah, iya. Mestinya kan jelas. Kalau misalnya udah ada, pasti kamu dikasih. Pembuatan SIM itu sebenarnya tidak memerlukan waktu yang lama. Jika dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Segera. Nah, kalau misalnya tadi bilangnya SIM-nya udah dibuat. Berarti udah peraksek? Udah beres. Udah bikin tadi tahun kemarin. Terus nggak tahu beresnya kapan. Ya, karena pengemudi tersebut tidak memiliki SIM, harusnya pengemudi tersebut tidak berkendara di jalan raya. Buat SIM itu kan nyampe, kok sehari udah jadi-udah jadi. Kok bisa setahun nggak jadi-udah jadi. Kamu nganes, kan? Bulan awal itu tes terus, ya, Bu. Tapi nggak lulus dulu. Belum detik-belum. Dan akhirnya kami pun memberikan tindakan berupa tilang terhadap pengemudi tersebut. Dan untuk penumpangnya memang harus menaiki kendaraan umum. Karena tidak menggunakan helm. Eh, pacarnya ini disuruh naik angkot. Nggak boleh naik. Nggak boleh naik. Ntar. Ntar. Diantarin. Diantarin. Ntarin naik angkot. Ntar-untar. Ya. Masih di tempat ini, kami pun menemukan pelanggaran yang sama. Bu, ada yang ulang tahun nih. Siapa ulang tahun? Oh, kamu ulang tahun? Ya, udah habis dari bawah itu habis ini tempat pulang. Ini turun dulu lah, turun dulu. Pada umur berapa nih? 18. Udah 8. Oh, jadi hari ini ulang tahun. Udah dapet kado apa aja? Oh, ya gue masih kado aja. Aku masih kado ya. Ya, orang-orang dia mau pulang. Dia mau pulang, aku enggak ada uang lagi. Tau. Karena aku temennya, maksudnya aku ninggalin dia. Emang temennya cuma kamu? Ya kan temen-temen aku. Nggak pada bawah, kan? Lagian orang lain. Kalau nggak diangkot. Jadi tajur. Ya, memang niatnya baik. Untuk memberikan tumpangan terhadap temannya. Namun tidak dengan melanggar peraturan lalu lintas seperti ini. Jadi ini belum ada SIM ya? Iya. Udah ulur berapa sih? 18. Udah bikin KTP belum? Belum. Orang mau bikin KTP aja loh. Mau apa nih? Mau ditilang ya ulang tahunnya? Jangan lho. Jangan lho. Jangan lho. Jangan lho. Nah, dikado gue. Nah, itu kado lho dari jangk. Jangan lho. Orang baik gimana saya coba? Saya kasih lho surat hilang. Jangan lho. Mas aku lho. Mas aku lho hilang, itu lho hapus amat. Itu nggak hapus lho. Itu lah dia ya, Bang, ya? Iya lah. Nggak akan diulangin lagi. Dia kan ulang bawang biasanya. Sekali doang. Biasanya aku pakai motor. Iya, biasanya dia pakai motor. Biasanya pakai motor. Nggak punya SIM pula. Hei, bersama aja bohong. Iya sih. Iya sih. Iya sih. Kan nggak ditilang, Bang. Bapak putus. Aku pulang tahun. Itu kado terindah lho. Iya. Nggak bakal lupa. Serius. Kenangan banget. Jangan lah. Jangan lho. Diulang tahun ke-18. Kemarang. Kenangan itu pahit. Aduh. Aduh, Bang. Bisa-bisanya aku mau kenangan pahit. Pengendara ini pun merayu saya agar tidak ditilang. Karena dia sedang berulang tahun hari ini. Yaudah, sekarang gini. Kamu nyanyiin tuh. Dia ulang tahun kan? Nyanyiin sama ulang tahun. Tadi udah aku nyanyiin. Seriusan. Dih, saya maunya sekarang. Bagus tuh, Sarah. Nah, ayo tuh. Katanya bagus. Ayo nyanyi dulu. Nggak, Ibu. Beneran nggak bisa dia buat teman-teman. Iya, makanya lho. Buat aku. Lho, tuh. Lihat, dia mau lho. Tapi sudah samanya. Kapan lagi nyanyinya di sini lho? Yaudah, naik angkot aja dia. Cik, Ibu, jangan ya tuh. Kasian aku lagi. Dih, kasian aku lagi. Oh, siap. Jangan, Pak. Tau sih, Pak. Jangan apa? Ini namanya kan kenangan-kenangan lagi ulang tahun. Jadi, ingat terus. Ini itu kado-katerindah buat kamu. Nggak bakal dilupain. Jam berapa nih jamnya? Lihat. Oh, parah. Masih, iya. Kado-kado. Oh, ini. Kado-kado ini. Kado-kado ini parah. Kado-kado ini. Kado-kado ini. Iya, aku matah. Sekali aja nampak, Bu. Iya, bapak. Kelas berapa? Kelas. Umur? 8-11. Udah waktunya punya SIM. Iya. Bikin SIM. Nah, dikulis, nah, pokok-pokok. Dia aja bikin SIM nggak tahu tempatnya di mana. Waduh, kamu bener-bener. Nggak ada niat buat bikin SIM. Aku mau nanti aku kalau lulus sekolah. Iya, jangan lulus sekolah. Umurnya itu lho. Udah bisa. Iya, bisa. Seharusnya para orang tua lebih mengawasi mereka. Dan tidak memperbolehkan mereka membawa kendaraan bermotor ketika mereka belum memiliki surat izin untuk menemuti. Masa aku lagi ulang tahun. Dia nyaman. Lagi ulang tahun. Iya, kan? Iya, ya. Iya, ini nanti aku. Ya, karena dia menyebabkan temannya ini ditilang, kami pun memberikan hukuman untuk menyanyikan lagu selamat ulang tahun kepada temannya tersebut. Oh, iya. Lagi lagi nyanyi ulang tahun, lagi ulang tahun. Iya, buruan nyanyi. Busat. Bocah jaman sekarang. Masya Allah ketilang malah bikin Snapdragon. Ibu buruannya mau hujan lho. Lepas. Tapi baik-baik saja. Tapi baik-baik saja. Udah ibu. Gak ikhlas banget, gak usah dianterin pulang lah dia. Ya, namanya juga masih anak-anak. Sikap yang mereka tunjukkan pun kepada kami saat kami melakukan pindulangan juga bermacam-macam. Tutup. Yuk. Eek, jangan diulangi lagi ya. Eek, jangan diulangi lagi ya.